Buat kamu disini yang udah beriklan di Meta gitu kan dan kamu disini mungkin melihat iklanmu kurang bagus dan kamu berpikir untuk mengeditnya sebenernya kalau kamu udah iklan itu jangan diedit kenapa jangan diedit? akan kita bahas di video ini tapi sebelum itu kembali lagi teman-teman bersama saya Sean Andreas dari Upgrade.id dan di video kali ini kita akan bahas kenapa kalau misalkan kamu udah jalani iklan di Meta itu sebaiknya jangan diedit terus harus kayak gimana mas dan apa efeknya kalau kita lihat misalkan ngedit jadi tanpa bahwasi lagi saya akan langsung masuk ke layar laptop saya jadi misalkan ini katakanlah saya gak tau teman-teman kalau review iklan berapa lama kalau saya itu review iklannya sekitar 5-7 harian tergantung budget ya kalau misalkan budgetnya besar kayak 500 ribu gitu per day itu biasanya saya 3 hari udah ambil keputusan tapi kalau budgetnya 50 ribu gini saya misalnya ambil kesimpulannya 5-7 hari oke jadi katakanlah kalau misalkan kita disini lihat ini iklan itu iklan kelas ya kelas cooperating saya yang mana kalau teman-teman lihat ini kan iklannya saya akan pertama saya akan beda metricnya dulu nih oke kalau kita lihat nih oh dari biasanya saya akan lihat dari CTR dulu CTRnya oke lah ya di atas 2% kalau CTR all saya gak terlalu perhatiin kita lihat content view nya jadi dari orang ke ring klik ke content view berapa persen nah ini untuk menentukan apakah website kita itu lemot atau enggak gitu kan nah ini 47% ya masih oke lah menurut saya walaupun bisa lebih di optimalin sih sebenarnya nah dari view content ke add to cart jadi orang yang baca landing base nya itu mereka yang memutuskan untuk daftar sekarang itu berapa persen katakanlah disini kalau kita hitung ini sebenarnya bisa di custom metric ya cuman ini saya gak masukin disini nah 5% 5% menurut saya sih jelek banget ini sebenarnya memang saya ingin desain ulang ya untuk landing base nya cuman kalau kita lihat 5% artinya kalau kita tahu nih oh disini kan kurang bagus nih ini kesini ini nanti bisa di edit apanya di edit ya landing base nya desain nya, copywriting nya, visual nya bisa kita ganti terus dari orang yang add to cart jadi orang yang memutuskan untuk klik daftar sekarang itu mereka yang isi form itu berapa oke jadi kita hitung masih oke 34% cuman dari 34% ini yang bener-bener bayar itu cuman 1 ini kan jelek banget nih oke nah artinya bisa bisa mungkin diganti form nya atau bisa ada follow up nya yang lebih kenceng sehingga orang itu bisa segera melakukan pembayaran oke nah kalau misalkan ini teman-teman melihat gini oh iklan ini jelek nih misalkan ya ini yaudah saya mau edit aja kali ya misalkan saya mau edit ini nih materi iklannya ini jelek nih yaudah ini saya ganti aja misalkan ini saya ganti gambar lain misalkan gitu ini contohnya ini jelek nih saya ganti aja oh misalkan saya ganti ini ya gitu oke terus saya publish nah kalau saya teman-teman itu jangan lakukan seperti ini kenapa karena kalau teman-teman publish seperti ini yang pertama adalah datanya akan tercampur dalam arti data iklan yang sebelumnya ini dengan data yang iklan kamu ganti itu akan tercampur dari satu nah jadi solusinya gimana mas solusinya adalah yang pertama kamu bisa lakukan duplicate oke jadi kamu pilih campaign nya seperti biasa terus disini kamu duplicate oke kamu duplicate nah ini baru boleh diganti oke jadi yang ini itu boleh diganti yang lama itu misalkan ini saya ganti ini ya oke terus namanya tinggal diganti new 1 oke terus tinggal di publish nah yang jelek gimana yang jelek dimatikan oke ini saya demoan aja kemudian yang jeleknya yang jelek itu kalau saya itu biasanya lihat dari purchase nya ya kalau misalnya gak ada purchase biasanya saya matikan ya ini di publish nah jadi cara lain agar teman-teman itu iklannya gak kecampur ratanya yang pertama jangan di edit lalu di publish tapi teman-teman duplicate dan teman-teman apa publish gitu kan kenapa itu yang pertama yang kedua adalah kenapa kalau iklan itu sebaiknya jangan di edit karena kalau teman-teman edit itu biasanya nanti iklannya akan learning lagi oke jadi misalkan nih iklan teman-teman lagi bagus-bagusnya tapi teman-teman edit misalkan waduh aku salah setting nih misalkan ini ya usianya harusnya gak 22 tapi usianya 35 gitu kan yaudah aku ganti lah disini 35 misalkan 35 oke udah ini udah bener nih ini publish nah kalau teman-teman ganti seperti ini iklannya akan relearning lagi oke jadi iklan yang bagus itu bisa jadi gak terlalu bagus sekarang kalau teman-teman edit nah kalau misalkan iklannya jelek gimana mas ya dimatiin terus duplicate oke jadi kalau teman-teman iklan itu kalau saya ya itu jangan pernah di edit kecuali kalau iklannya jelek dan kalau iklannya jelek itu duplicate aja matiin duplicate ganti baru jangan di edit langsung disininya karena nanti datanya akan kecampur ya jadi itu teman-teman tips singkat kenapa kalau misalkan teman-teman iklan kayak di meta ataupun di tiktok pun juga sama ya itu sebaiknya jangan di edit kalau iklannya bagus ya jadi kalau misalkan iklannya jelek gimana ya duplicate terus bikin aja baru biar datanya gak tercampur ya itu aja semoga memberikan inspirasi buat teman-teman yang beriklan di meta ataupun di tiktok kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komen teman-teman dan pastikan kamu subscribe channel ini untuk dapat informasi terbaru sebutan digital marketing digital aloki dan digital automation tentunya untuk meningkatkan omset bisnis kamu itu aja di video ini sampai jumpa di video yang lain selamat menikmati